Kembali ke dosen muda channel Dan kali ini saya cuma mau sharing ke teman-teman Kemarin dosen muda cobain ngelakuin stand up Di depan mahasiswa dan baru kali ini Dosen gak marah ya diketawain oleh mahasiswa Karena edisinya adalah edisi stand up Dan tema yang dibawakan ya tentang dosen lah ya Tentang bagaimana kisah menjadi seorang dosen Dan enak dan tidak enaknya Senang dan tidak senangnya selama menjadi dosen Oke check it out Yuk teman-teman lihat videonya Sampai kalau waktu-waktu belum selesai Waktu-waktu belum selesai Ini masih belum selesai Ini kaya-kaya saya Jadi bulan-bulan Jika kamu gak tau, kamu akan kacau Oke Minum susuk gak pake gula Halo Halo Kalau gak cucu, buku rumah Ini tetap ketawa ya Halo 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 Jadi dosen, jadi dosen kok ada gimana yang kira-kira Karena anak kapanan, karena aku gak bingung kemana satu Baik-baik ini ngangkakan media sosialnya, tapi ini kemudian Dosen yang dihidupkan dari status media sosialnya Dosen yang dihidupkan dari status yang dihidupkan Eh jangan dihidupkan, Shay Kita juga dihidupkan lima ya, setelah situ Ewan kalian ya, jangan bisa Ya, gue dihidupkan yang dihidupkan Jadi, kenapa sebenarnya gue dihidupkan yang dihidupkan Gue, gue keks satu, namati keks satu itu empat tahun Ya, namati keks dua, dua tahun Pilih gue tuh banyak loh, gue keks gajiku bakal banyak, sebanyak gue ulian Nah, tau ya, gajiku gak sebanyak gaji yang pegawai rumah Kalau begitu, jadi pegawai rumah Nah, gue tinggul minyaknya Gimana ya, jadi ada gimana gitu dengan menjadi dosa Benerlah, Shay, gimana gitu pak? Nah, gue kita kan dengan jadi dosa itu Dosanya itu waktu itu udah tetap ya, bener kan? Nah, itu tadi adalah video stand up saya Ternyata guys, stand up itu susah banget Kalau gue ngeliat Kiki Karena gue adalah inspirasinya dari Kiki ya Itu kayak gampang banget Ternyata tuh susah banget Satu, kita harus ngapalin materi Dan pada saat di panggung pun Akhirnya materi yang sudah kita susun Itu tidak tersampaikan semua Karena lupa Saya dikasih waktu sama panitia sebenarnya 10 menit Tapi saya untuk menertawakan itu Atau saya membawakan itu Hanya 3 menitan sekian Itu sangat susah sekali ternyata Tapi gampang-gampang susah Karena mudah-mudahan bisa menjadi jalan rejeki seperti Kiki Siapa tahu saya bisa jadi seperti Kiki? Hahaha Ada tampang-tampang nggak saya sama Kiki? Kan agak mirip lah ya Gak sih Karena kan kisah hidupnya si Kiki Yang stand up komedian itu adalah juga seorang guru honorer gitu Jadi saya sangat menginspirasi sekali Bagaimana kemudian dia merubah kisah hidupnya dia Dan sekarang dia menjadi seorang artis yang Siapa sih yang nggak kenal dengan Kiki? Ya kan? Teman-teman pasti nonton dong Lapor Pak Ya kan? Karena saya juga penonton setia dari Lapor Pak Oke sekian dari saya Sampai ketemu di konten saya berikutnya Bye bye